selamat datang di channel Bapak Toto kita akan melanjutkan aplikasi saktinya serial modul pendaharanya kita mulai dari pendahara referensi-referensi kelompok akun UP ini digunakan untuk mengikutkan referensi yang akan kita bayarkan melalui UP ataupun TOP jadi kemudian kita klik tambah kita pilih kelompok akun ini kelompok akun empat digitnya ya belanja barang operasional kita simpan kemudian kita tambah lagi ini disesuaikan dengan data yang ada di dipanya misalkan di dipanya tidak ada 5212 berarti tidak yang tidak perlu kita ikutkan 5231 pemeliharaan jenis dan negeri kemudian ini caranya mengikutkan referensi kelompok akun UP apabila masih ada kelompok akun yang belum di input nanti tidak bisa dilakukan dengan pembayaran melalui mekanisme UP jadi dipastikan kita menginputkan semua kelompok akun yang akan dilakukan melalui UP misalkan akan ada pembayaran akun misalkan 532 misalkan ada pembelian barang yang akan dilakukan melalui mekanisme UP ataupun TWP juga kita masukkan sebagai belanja kalau referensi kelompok akun up-nya Hai sekian penjelasan kami terkait referensi kelompok akun UP terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul pendaharanya kita masuk ke pendahara membuat usulan menghitung usul UP sebelum masuk ke menghitung usul UP kita harus melakukan pengimputan pengimputan referensi kelompok akun nah video untuk pengimputan referensi kelompok akun bisa dilihat di video sebelumnya atau link yang ada di atas kita lanjutkan ke menghitung usul UP kemudian kita rekan nomor dipanya kita pilih kemudian sumber dananya rupiah murni karena hanya ada rupiah murni ini pagu estimasinya 956 juta jadi secara peraturan maksimal pengangkutan maksimal UP-nya adalah 100 juta nah total UP ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kita misalkan 50 juta saja nah presentasi KPP KKP kartu kredit pemerintah ini setara di aturannya adalah 40 kemudian kita simpan kemudian kita klik ya ini sudah kita berhasil mengimputkan transaksi usulan UP-nya usulan UP-nya karena 50 juta sedangkan KKP-nya adalah 40% jadi UP tunai-nya itu 30 juta UP KKP-nya 20 juta kemudian setelah kita inputkan kita unduh usulan UP-nya kita klik kita save nah setelah mengunduh disini kita ganti dengan KOP surat Satgernya kemudian disini kuasa pengguna anggaranya disesuaikan semuanya sekian terkait dengan penjelasan membuat usulan UP dan mencetak usulan UP-nya terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul bendaranya untuk kali ini adalah approval persetujuan UP setelah setelah bendara mengimput referensi kelompok akun UP-nya kemudian membuat usulan menghitung usul UP setelah usulan UP-nya sudah sudah ada berikutnya adalah melakukan approval atas persetujuan UP-nya yang ada di bendara ini untuk usulan uang persediaannya statusnya status UP-nya masih baru UP ini harus dilakukan persetujuan di menu approval KPA kita masuk di menu approval KPA kemudian masuk di bendara kemudian di validasi kemudian validasi usulan UP- KPA nah ini sudah ada transaksi usulan KPA-nya kemudian nomor usulan UP-nya kita buat nomor usulan UP-nya tanggalnya kita buat di validasi keterangannya setuju kemudian simpan ya nah setelah data setelah berhasil di validasi oleh KPA ini statusnya berhasil di validasi KPA sekian penjelasan kami terkait dengan validasi usulan UP-nya KPA-nya terima kasih semoga bermanfaat bermanfaat berhasil di validasi berhasil di validasi